Terima kasih. Bu, istighfar. Kalian binatang! Bu, istighfar, Bu. Ada apa? Siapa yang ajang foto perempuan yang udah mampus itu, ha? Jawab, siapa? Ternyata kamu ya, biangkeroknya. Ya? Ibu, ibu. Anak kurang ajar, kecil-kecil sudah berani meyakitkan hati saya. Siapa yang nyuruh kamu manjak foto perempuan yang mampus itu, ha? Siapa? Sudahlah, Bu. Kurang ajar kamu ya, tidak tahu dia untung lanjang kamu, ha? Ibu. Sudahlah, Bu. Diam kamu. Kamu juga bapak kurang ajar, tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ibu. 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 Kamu tahu, Ibu Ana itu sebenarnya cemburu. Kamu kan tahu orang cemburu itu tandanya sayang. Ibu Ana tidak pernah sayang sama Dilan. Kalau memang iya, kenapa Dilan selalu disakitkan sama Ibu Ana? Dan kalau nyubit, pasti selalu biru. Ya Allah, kuatkanlah hati anakku. Agar Bia Taba menghadapi ujian hidupnya ini, Ya Allah. Hamba cinta pada Dia. Tapi Hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Ya Allah, kuatkanlah hati anakku. Rajin amat, Pak. Ini harus selesai malam ini. Karena besok, aku harus bawa ke kelurahan. Terus nanti dari kelurahan dapat duit enggak? Bu, ketua RT itu kan bukan seperti pegawai negeri. Yang sedikit-sedikit ujungnya duit. Kamu kayak gak tawa aja. Ya gak bisa begitu dong. Kalau gak ada duitnya, ya gak usah kerja kayak orang bakalan dapat duit. Ngapain juga kamu jadi RT? Mau ke mana? Mau sekolah, Bu. Sekolah? Enak aja. Kamu pikir saya ini kuliah kamu apa? Emangnya kenapa, Bu? Kamu tahu kan? Kalau isi di warung kita semuanya sudah habis. Iya, Bu. Aku udah catat kau, Bu. Jadi nanti kalau udah pulang sekolah, aku langsung belanja. Oh, jadi nanti kalau ada orang ke warung kita mau beli, terus kamu suruh saya bilang ke mereka kalau barangnya tidak ada? Begitu? Kamu mau bikin malu saya, ya? Bukan maksud aku kayak gitu. Aku binta maaf, ya, Bu, ya. Jangan sembarangan kamu, ya. Saya rajin kamu baru tahu rasa. Sekarang tidak usah sekolah. Kamu pergi ke pasar. Cepat ambil catatan belanjaan dan pergi sekarang. Ah! Saya... Aku ga yas. Al Robinson saya separatmu. captivatmat. Aku Tidak – belajar- Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu memang pantasnya jadi roti. Kalau ada minyak panas, saya masukin kamu sekarang juga. Halo? Eh, Bu Joko? Kenapa, Bu? Arisan ya? Oh, di rumah siapa? Di rumahnya Lia? Arisan 100 ribu? Aduh, saya ikut dong, Bu. Ya? Oke, jam dua ya sekarang ya. Oke, saya ke sana sekarang ya, Bu Joko ya. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, keren banget sih ini. Iya dong. Kalau di RT saya, mana bisa pakai baju begini? Puang warganya semua pada gembel. Bisa aja deh, Bu Ana. Masa sopia begitu sih, Bu Ana. Nanti kalau saya dandan begini, nanti dikira merendahkan lagi. Bu Joko, kuenya kok banyak banget sih saya cobain ya? Oh, iya. Silahkan, Bu Ana. Silahkan loh. Beli. Beli. Dila. Mana nih orangnya? Dila. Dila. Masya Allah, Dila lagi tidur. Kasian dia. Ya, udahlah. Mau beli apa, Bu? Saya tuh mau belanja, tapi Dila-nya lagi tidur. Yaudahlah, saya nggak jadi. Hah! Nganya besar! Bangun dong! Hebat juga kamu ya! Udah kaya! Orang mau beli dicuekin! Dila minta maaf, Bu. Tadi Dila ketiduran. Maaf, maaf! Kamu itu apa nggak bosan ngomong maaf terus? Awas ya! Kalau kamu sekali lagi ketiduran di warung, saya siram kau mau pakai air panas! Jangan, Bu. Nihah minta, Ampun, Bu. Jangan, Bu. Terima kasih. 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 Eh, Mas Cardi, Mas Gugun. Ayo masuk. Di sini aja, Pak RT. Kok? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak RT. Saya sama Cardi mau minta surat pengantar dari RT. Soalnya kita berdua besok mau ke kantor polisi. Mau buat surat kelakuan baik, Pak. Sudah mendapatkan pekerjaan? Alhamdulillah kalau gitu ya. Ya, lagi tiang, Pak Masno. Beneran kamu masuk? Eh, ya. Ya. Ini ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya buat dia dulu. Makasih. Eh, Pak. Eh, Pak. Eh, Pak. Sekarang tuh gak ada lagi namanya gratis-gratisan kalau perlu jasanya RT. Gimana sih? Jangan gitu dong. Itu bisa membuat saya malu. Itu memang tugas RT. Udah diam aja deh. Kamu mau saya teriak-teriak sekarang? Kamu mau saya bikin malu? Udah gak usah keluar. Biar saya aja yang nemuin mereka. Awas, soko keluar. Pak RT-nya kemana, Bu Ana? Bapak lagi pusing-pusing. Mungkin puyeng kali mikirin warganya. Nih suratnya udah jadi, Mas. Alhamdulillah. Eh? Biayanya 20 ribu aja. Ada biayanya ya, Bu Ana? Kayaknya sih gitu ya. Soalnya kan suami saya harus ke dokter. Masa sih gak ada timbal balik dari warga? Harus mikirin juga dong, Mas. Iya kan? Iya, iya. Seumur-umur saya berusaha dengan RT, baru kali ini dikenai biaya. Kalau suka rela sih, kakak masalah. Tapi ini udah ditarifkan sekian. Ternyata, Pak Masno orangnya begitu ya? Eh, bukan Pak Masno. Tapi itu istrinya, Bu Ana. Perempuan itu emang keterlaluan. Saya menjadi benci sama dia. Pantasan dia, Mandul. Sipatnya jelek banget. Emang tuh, istri keduanya Pak Masno orang yang sombongnya minta ampun. Mana pernah dia ngumpul sama kita di sini. Bu Ana sih gak seperti istrinya Pak Masno yang pertama. Kalau almar rumah putitin, Mak, orangnya baik banget. Apa perlu? Kita ganti saja ke RT kita itu. Bagaimana? Gak perlu. Yang bermasalah kan bukan Pak Masno. Tapi Bu Ana. Bu Ananya aja yang kita pecat jadi istri Pak RT. Selesai perkara. Eh. Kenapa sinyonya besar? Badannya panas, Bu. Sakit? Iya. Makanya mau aku suruh istirahat. Eh. Cuciannya gimana dong? Gantian dululah. Kamu nyuci, saya yang jaga warung. Biar dia lah istirahat, ya. Enak bener saja di babu kalian. Itu kan anak kamu. Kalau dia gak bisa nyuci, bapaknya dong. Ya sudahlah. Biar nanti saya nyuci. Saya antar dia dulu, ya. Ah. Cuk. Eh, Pak. Ada orang tuh mau belanja di warung? Tolong kamu dulu lah, Bu. Kamu kan bisa lihat sendiri. Cucian ini masih banyak. Oke. Namun. Warung gak ada yang jagain tuh. Mau saya seret apa jalan sendiri? Iya, Bu. Cepetan dong! Ah, cepetan! Mulai, Pak. Cik! Cik! Pasti lagi pada yang belum pilih gue ya? Iya dong, abis kamu kelamaan sih Mana tuh cowok yang mau dikenalin sama gue? Sabar, lagi on the way kemari Wah, Mbak Ana bakalan enjoy deh Keliling-keliling pake mobil pribadi Iya? Iya dong, pastinya Saya udah lama sekali gak ke pantai ini Dulu memang kamu sering kesini? Pernah sih, tapi udah lama banget Disini enak kan, kita merasa damai Kalau kepala kita puyang, langsung plong Emangnya kamu lagi banyak masalah ya? Ya gitu lah, untung Mbak Uli ngenalin kamu ke saya Istri kamu cantik? Biasa aja sih, saya nikah kampung sama dia Dan sampai sekarang saya belum punya anak Istri saya kasar sekali sama saya, An Dia sama sekali gak menghargai saya sebagai laki-laki Kalau gitu, nasib kita sama ya Sama-sama punya pasangan yang gak beres Oh ya, ngomong-ngomong suami kamu kerja apa? Supir orang Jepang Dia suka mukulin saya Suka mabok Main perempuan Saya udah lama gak dikasih nafkah batin Udah setahun Kasian sekali hidup kamu, An Saya ikut prihatin ya Dia mulai hanyut dengan bualan-bualanku Sebentar lagi, saya akan dapat mengeruk isi dompetnya Tapi, saya juga ingin merasakan hangat tubuhnya Sama Mas Nomah, saya sudah bosan Mas, kacanya tutup dong Silau Lila Kamu kenapa, An Bangun Lila Lila Mulai gerah lagi nih, gue masuk rumah ini Lumayan Apa-apaan sih kamu? Kok bawa anak masuk ke kamar kita? Dila sedang sakit, bu Tadi dia pingsan di warung Terus memangnya dia gak punya kamar sendiri, apa? Pindahin dong ke kamarnya Tapi, bu Kalau di kamarnya, kita kan tidak bisa mengawasi dia Memangnya kalau dia di kamarnya dia sendiri Kamu gak bisa jagain dia, apa? Kamu juga gak mesti tidur di sini, kan? Ibu ini kenapa sih? Baru pulang sudah marah-marah Apa kamu gak kasihan sama Dila? Hah, ngapain aku kasihan sama anak orang? Udah cepat pindahin Saya mau istirahat Capek Awas ya Kalau selesai saya mandi Kamu belum pindahin dia Kamu berarti nantangin saya ribut Eh Dari mana didapat uang sebanyak ini? Sebenarnya Apa sih yang dilakukan istirahku di luar sana? Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa aku jadi punya bersangka buruk terhadap istirahku sendiri? Allah Allah Bismillah Allah 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 Assalamualaikum 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 Ya Allah Engkau yang maha segalanya Yang menguasai Langit dan bumi Yang memberi hidup dan mati Kepada seluruh mahluk ciptaan Hamba mohon kepada engkau Ya Allah Terangi rumah tangga Hamba Dengan jahayamu Anugerahkan ketenteraman Dan kedamaian kepada kami semua Terangi jiwa kami Jiwa Hamba Jiwa istri Hamba Dan juga jiwa anak Hamba Ya Allah Agar kami hidup dalam jalanan Kasih sayang yang sebenar-sebenar Kasih sayang Ya Allah Hamba mohon kepada engkau Cerahkan hati istri Hamba Supaya dia bisa menyayangi Dila Supaya dia bisa menyayangi Dila Jadikanlah anak istri Hamba itu Seorang istri yang solek Dan ibu tiri yang baik Kepada anak tiri Terima kasih 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 Siapa 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 si mas Mas ngapain kesini Saya kangen banget sama kamu an Saya pengen enjoy seperti yang di mobil kemarin Saya kangen banget sama kamu Eh Tapi nanti mas kasih saya uang yang banyak lagi kan Oh iya iya dong sayang Kamu tenang aja Tadi subuh Saya kena tempeleng lagi sama suami saya Tapi saya juga kangen loh sama kamu Kalau gitu Kita pergi aja sekarang Ayo Jangan Bahaya Disini tetangganya matanya gede-gede Kamu masuk aja duluan ke rumah Nanti saya nyusul Ya Boleh Enak juga nih cari duit pakai pacaran begini Saya kan kelihatannya tetap jadi perempuan baik-baik Mas Jangan keras keras dong mas Gak usah Mas Ya Ya Assalamualaikum Bu RT Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih ibu-ibu pada ngumpul? Kita semua lagi nungguin Bu Naswia. Kita semua ini mau ke rumah sakit, besok maka minum. Dia sakit parah loh, Bu. Baru aja masuk ke rumah sakit. Ayo, Bu Anna, ikutan. Kita bareng-bareng ke sana. Aduh, sorry deh. Saya capek banget. Biasa, abis ngiterin mal. Nih, liat. Belanjaan saya sampai banyak begini, Bu. Jadi, Bu RT nggak bisa ikutan bareng kita sekarang? Kalau gitu, saya titip salam sama doa aja deh. Ya, mari ibu-ibu ya. Saya permisi dulu ya. Habis belanja, Bu? Ya. Baru kencan beberapa kali sama si Asro, udah berubah kayak peli-begini. Emangnya si Asro tuh duitnya banyak banget ya, Mbak? Tergantung goyangannya ya, dong? Iya nggak, An? Tau nggak, si Asro itu mau nyerein biniknya. Dia kepincut banget sama gue. Wow, suami kamu mau di kemana itu, An? Alah, suami kita kan di rumah. Gue kan sama Asro bisa di mobilnya. Iya nggak? Mbak, itu orangnya dateng. Emangnya Mbak mau pergi kemana sih hari ini? Biasa deh. Hai. Dad? Dad? selamat menikmati ya Allah kenapa anak tega mengkhianati aku apa salah aku sama dia aku tidak menyangka kamu telah menzalami aku sebagai seorang suami aku membiarkan kamu bisa keluar rumah agar kamu bisa refreshing biar kamu gak stres tapi ternyata kamu telah melakukan suatu aib di luar sana jangan suka memfitnah saya Mas No siapa laki-laki itu apa dia tidak tahu kamu telah mempunyai seorang suami dia teman sekolah saya dulu siapa namanya Asrul bisa kamu kenalkan aku sama dia aku ingin berbicara dengan laki-laki itu buat apa kamu ketemu sama dia kamu jangan bikin balu saya di depan dia ya kamu pikir saya perempuan jalan istri yang tidak benar begitu Ana kamu tidak bisa membongi mata hati saya sebagai seorang suami saya sudah punya virus jelek setelah saya menumpang uang lima seribu yang ada di tas kamu jadi menurut kamu saya ngapain dong ya aku memang tidak bisa membuktikan apa yang telah kamu lakukan dengan laki-laki yang kamu gading tadi sore di salon itu ya sudah jangan suka sok tahu apa kamu punya buktinya ya Allah Amba mohon ampun akan dosa-dosa Amba yang telah berperasa gak buruk terhadap istri Amba sendiri ya Allah tetapi kalau memang benar dia telah melakukan suatu kemaksiatan Mbah hanya bisa berserah diri kepada kesaraanmu ya Allah Dila 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 iya bu ada apa kemana sih bangunin tuh bapak kamu bilang sama dia mau kerja apa mau ngorok burun iya bu bentar bu bapak 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 kok bapak tidur disini sih semalam di kamar panas sekali nak jadi bapak gak bisa tidur berarti tadi gak sholat subuh dong bapak ketiduran yaudah kalau gitu mandi dulu deh emangnya bapak gak kerja oh iya Dila udah bikin nasi goreng loh terima kasih ya nak kamu udah sarapan Alhamdulillah udah mas no pagkero ay kamu memang supir tolol puro maaf pak saya tidak sengaja tebi ke tebi ayo ke tebi baik pak hai enak enak kenapa 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 kah senang kamu kenapa gdzieś no Selamat menikmati. 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 Minggu depan kita arisannya di rumah Ibu Yani, ya? Jangan lupa loh, Bu. Selamat menikmati. 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 Bapak Dila Kok Bapak udah pulang Bapak haus ya Dila ambilin dulu ya Pak Gak usah nak Ibu Ana ada Ada Tapi lagi mandi Bapak sayang sekali sama kamu Tapi maaf ka ni Bapak Kaya gak abis ang bahagian kau Jadi kamu kena pencet Mungkin ini sudah takdir Allah Bu Takdir apa? Takdir monyet Mau jadi apa rumah tangga kita ini Mas? Sabarlah Bu Saya akan coba jadi pekerjaan yang lain Hah? Orang tolong seperti kamu bisanya apa sih? Mendingan ngerapok aja sekalian biar cepat mampus Astagfirullahaladzim Suami kamu sedang bingung Bu Kenapa kamu malah menghina saya? Kalau kamu tidak bisa memberikan solusi Lebih baik kamu diam Kenapa kamu tidak mendoakan saya Bu? Biar saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lain Eh Enak aja minta doain saya Kalau saya disuruh ngedoain kamu Biar cepat mampus sih Oke lah Eh Kenapa? Mampus ya Pak Reby Apa sudah ada orang yang memberitahu ke rumah Pak Masop? Belum Pak Ustad Saya aja yang kasih tahu Pak RT Iya Pak Janasnya Pak Minam Harus segera kita makamkan Pak Kita tidak mungkin menunggu anaknya Yang kita tidak tahu ujung rumahnya di Malaysia Sana Pak Itulah Pak Ustad Kasian sekali Saya harus berangkat sekarang Pak Ustad Baik Pak Demi Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Masno Assalamualaikum Eh Assalamualaikum Oh Pak Remy Mari Pak Silahkan masuk Terima kasih Pak Saya hanya ngabarin saja Pak Kalau Mak Minam Yang waktu itu Masuh rumah sakit Tenang meninggal dunia Innalillahi wa innaillahi rujuan Kalau gitu Pak Remy tunggu sebentar ya Saya ganti baju dulu Nanti kita ke sana Iya Pak Eh tunggu Mau kemana Buru-buru amat Mau kondangan Enggak Bu Mak Minam Telah tiada lagi Meninggal Iya Persis Amin siada duhur tadi Sebenarnya suami saya ini lagi pusing-pusing Pak Lagi gak enak badan Bakal yang kerepotan lagi deh semalaman ini Tapi Pak Masno itu kan Sebagai ketua RT Bu Jadi Harus keluar sekarang Karena urusan pemakaman Almarhumah Nanti berlontah-lontah Sedangkan Ustaz Jafar bilang Kalau Malam ini juga Jenazah harus Segera dikubur Karena sudah berakhir dan bau Bu Saya harus ke sana Kepala saya sudah tidak kenapa-napa Ya Alah Kamu itu kalau buat orang lain aja Langsung deh semangat Dia ini baru dipecat Pak Dari pekerjaannya Itu kan karena dia gak ikhlas Ngasih makan anak bini Bu Kamu gak bisa bicara seperti itu Di depan Pak Remy Hah biarin aja Biar semua orang tahu Kalau kamu itu Ya begitu itu Ya saya tidak izinkan Suami saya malam ini Keluar untuk mengurus Jenazahnya Mak Minem Ibu itu pasti bercanda ya Saya tidak bercanda Eh Pak denger ya Tolong kasih tahu Sama yang lain Kalau tidak ada uang Untuk ciri payah suami saya Jangan harap Saya izinkan suami saya Keluar rumah Tolong sampaikan Astagfirullahaladzim Mas Noh Awas ya Kalau berani-berani keluar rumah Saya akan acak-acak kuburan Mak Minem Masuk-masuk Ngapain si duluan itu Astagfirullahaladzim Apa betul begitu Pak Demi Allah Pak Ustaz Saya ngomong dengan sesungguhnya Saya tidak main-main Kalau Bu Ana itu telah menyengkap Pak RT Kalau tidak ada uang jasa Buat suaminya Saya yakin Pak Ustaz Sama semua perkataannya Pak Remy Saya juga pernah diperlakuan Gak enak sama Bu Ana Waktu itu Saya sama Kardi Mau minta surat keterangan Dari Pak Mas Noh Untuk buat surat kelakuan baik Pak Betul Pak Ustaz Istrinya itu udah kebangetan Bikin malu suaminya aja Pak Ustaz Kalau memang itu maunya Bu Ana Saya cuma bisa urunan 20 ribu Buat uang jasa Pak Mas Noh Supaya cepat mengurus pemakaman Mak Minem Terima kasih ya Bu Terima kasih Pak Ustaz Pak Remy Tolong sampaikan uang ini Sama isi dan Pak Mas Noh Jangan Pak Ustaz Saya ingin minta maaf Saya malu sekali Pak Ustaz Saya sudah tidak punya muka lagi di depan warga Ya Allah Kenapa hidup saya penuh dengan aib seperti ini Istighfar Pak RT Kita semua Memaklumi keadaan Pak RT Pak RT jangan kejahat Kita semua Memaklumkan Pak RT Terima kasih Pak Ustaz Tapi rasa-rasanya Saya sudah tidak pantas lagi menjadi seorang ketua RT Saya ingin berhenti saja Kamu mau berhenti jadi ketua RT Saya sudah tidak lahan lagi Ana Saya malu Lebih baik saya jadi warga biasa saja Dasar pengecut Kamu boleh saja sekarang berhenti jadi RT Tapi sekarang juga Saya minta cerai Cerai kan sayang Ana Kenapa kamu ngomong seperti itu Astagfirullah Itu tidak baik Sekarang kamu boleh pilih Saya akan tetap jadi istri kamu Kalau kamu tetap jadi RT Atau Saya minta cerai Ana 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 Kenapa? Bapak bangun, Bapak! Bapak! Ibu! Bapak bangun! Bapak! Bapak bangun! Bapak bangun! Bapak! Bapak! Bapak bangun! Saya mau cerain suami saya yang tolol itu. Memangnya kenapa? Atau jangan-jangan kamu sudah keenakan sama aku ya? Iya dong. Seneng semuanya deh pokoknya. Terus, kamu sendiri gimana? Kamu sih nggak pengen nyerain istri kamu. Emangnya kamu masih cinta ya sama dia? Eh, nggak usah ngambek gitu dong sayang. Kamu tenang aja dulu. Kita harus pelan-pelan. Tapi kita selamat. Ya nggak? Abisnya aku udah kangen banget sih sama kamu mas. Kangen banget. Cepetan dong sayang. Ayo. Bapak. Kenapa Bapak nggak mau berobat sih? Kita masih punya uang di warung. Dila. Ibu anak belum pulang ya nak. Bapak nggak usah mikirin ibu dulu. Yang penting Bapak sembuh. Aku nggak mau kehilangan Bapak. Aku nggak mau jadi anaknya Tibiatu. Nak. Kamu harus rajin belajar. Dan kamu jangan sesekali melawan terhadap ibu anak. Ya nak. Dia pengganti ibu kandung kamu. Dia tidak jahat. Walaupun dia ibu diri kamu nak. Hehehe. 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 Dia sayang kau sama ibu. Nak. Tolong ambilkan Bapak minum. Bapak haus kali. Hehehe. 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 Bak... Tadunnya! Tadunnya! Tapi kau ada tiba-tiba. Tadunnya. Tadunnya! Tadun! Tadunya! Tadunо! Kamu sendiri, ayah! 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 Ibu... Kita pulang dulu, ya? Assalamualaikum, Ibu. Pak... Dia lah pergi dulu. Assalamualaikum, Pak. Mas! Mas! Ayah! 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 Assalamualaikum! Alah! Pakai salam-salaman segala! Alibat amat sih kamu! Udah masuk sana! Ayah! 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 Cuci yang di kamar itu numpuk! Cuci sekarang! Cepat salam! Ayah! 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 Bukti sekarang Lola Siapa kamu? Masuk-masuk rumah saya sembarangan Keluar Diam kamu ya Astro Mana uji mobil? Cepetan Mana? Aku akan mengambil semua milikku Punyamu hanya kolor itu saja Nih, baca Itu istri kamu? Iya Kenapa sayang? Lola akan menceraikan saya Ia Pak Ustadz Pak Ustadz harus turun tangan Apa jadinya nanti kalau warga mulai mengamuk ke mereka Karena ada selentingan Warga sudah mau mulai menyerang ke rumahnya Bu Ana Pak Haji Koko Pak Haji kan sekarang RTN-nya Pak Bapak Bapak bisa panggil mereka berdua Bapak bisa panggil mereka berdua dan bicara baik-baik Insya Allah bisa muka mata Bu Ana dan laki-laki itu Pak Mungkin saja mereka hilang Pak Haji Subhanallah Pak Ustadz Silakan Pak Ustadz tanya sama Pak Remy Sudah berkali-kali saya ngomong sama Ibu Ana Maupun laki-laki yang bernama Asrul itu Tetapi tidak pernah dianggap semua omongan saya Pak Ustadz Iya Pak Ustadz Kini giliran Pak Ustadz harus turun tangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tumbeni Pak Ustadz pagi-pagi udah kesini Ada apa? Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu Ini juga sebetulnya ada di warga kampung kita Bu Ana Kenapa sama warga? Kau pakai acara ngutus Pak Ustadz segala kesini Sebelumnya saya mohon maaf Bu Ana Bukan saya mau mencampur urusan pribadi Bu Ana Nah Sekarang saya bisa nebak nih Pasti Pak Ustadz disuruh sama Haji Kokok kan? Aduh Pak Ustadz Saya ini janda Pak Ustadz Jangan dibikin susah lagi dong Justru sebaliknya Bu Ana Saya datang kemari Untuk menyadarkan kehilafan Ibu Ana dan Pak Asrul Bu Hah? Urusan pribadi saya kan Yang mau kalian utak atik lagi Eh Pak Ustadz ini kota besar Pak Ustadz Saya bukan orang udik Jangan suka mencampuri urusan saya lah Saya kan berhak melakukan apapun yang saya suka Lagian saya kan gak ganggu Pak Ustadz sama warga Masya Allah Bu Ana Istighfar Bu Istighfar Ibu jangan lupa daratan Semakin kita bertambah umur Seharusnya kita mengurangi perbuatan dosa Bu Ana Yakin lah Bu Yakin dengan kata-kata saya Bu Ana Sorry nih Pak Ustadz ya Masalahnya sekarang tuh saya gak percaya Sama omongannya Pak Ustadz Saya gak tahu Pak Ustadz dosa itu apa Orang saya merasakan kesenangan dan kebahagiaan hidup kok Kalau orang berdosa Mungkin malah gak bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan Iya kan Saya mau jujur-jujur aja nih Pak Ustadz Astagfirullahaladzim Ibu Ana keras hati ya Ya mungkin Aku selalu bosan Dia sudah tua Bu Lepas 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 Anak Lepas Eh Degar Untuk kamu datangan Anak ini berbahayaan Dia seperti menyirahku Aku pikir kamu yang mau menemani akuan Enggak Bu Dia bohong Bu Dia bohong Dia mau ngerjain Dila Bu Demi Allah Bu Demi Allah Sungguhan Anak ini pintar bicaraan Dia pintar bohong Jangan dengerin dia ini Enggak Enggak Nila cuma anak kecil Bu Dia gak tau apa-apa Beneran Bu Aku cuma pengen ngambil Piring sama kelas seperti biasa Sungguhan Anak ini yang bohong Dia pintar sekali bersandiwara Atau jangan-jangan Dia punya ilmu hitaman Enggak 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 Beneran Dila gak Dila gak bohong dia Ya Bu Keluar Keluar Sudahlah sayang Kamu lupakan Tenang aja Kamu lupakan kejadian tadi ya Sekali lagi kamu ganggu dia Saya tusuk kamu Balia harus bertanggung jawab dong Masa si Anak dibiarin aja Enggak mengembalikan uang Arisan Kita kan rugi Bayangin aja Semenjak dia dapet Arisan waktu itu Dia tuh gak pernah mau nongol lagi Ada aja alesannya Untuk gak bayar uang Arisan Sekarang Balia harus ke rumahnya dia Saya pokoknya gak mau tau Iya Iya Bu Joko Saya akan datang ke rumahnya Bu Lia Tapi setelah mengocok Arisan ini Pokoknya Bu Joko tenang aja deh Saya pasti tanggung jawab Gimana saya mau tenang Kalau dianya gak ada gimana coba Assalamualaikum Saya takut Pak Ustaz Saya ngeri Tolongin saya Pak Ustaz Kenapa kamu sayang? Ada apa? Masya Allah Anda kini seperti sedang mengalami sesuatu yang mengganggu jiwanya Ada apa dengan ibu tirinya ya? Nadila Ayo Ambil air budu Kalau kamu belum sholat asyar Mumpung sekarang belum masuk sholat maghrib Ayo Kamu ini gimana sih? Bikin mau saya aja di depan ibu-ibu itu Sekarang mana uangnya? Mana? Kamu itu sudah lima kali gak datang ke Arisan ya? Sekarang saya tidak butuh kedatangan kamu Tapi butuh dengan setoran kamu Hah? Ngerti? Saya mau bayar pakai apa? Saya udah gak punya uang Buset kamu ini gak tahu diri ya? Kalau saja kamu laki-laki Sudah saya hancurkan kepala kamu itu Rana Yaudah Hancurin aja kalau gitu Awas kamu Gak bakalan selamat kamu pulang dari sini Hei brengsek Kenapa kamu diam? Ngomong dong! Ngomong! Saya mau ngomong apa lagi sih? Kan tadi saya sudah bilang Saya belum mampu bayar Arisan Dasar kamu gak tahu diri Hei Asrul! Asrul! Ada apa sayang? Kamu lihat gak? Perempuan tadi marah-marahin saya Iya Saya dengar Makanya saya buru-buru keluar Mau hancurin tuh mulutnya Oh sayang Sayang Kamu habisin dia Perihasannya mahal-mahal Motornya juga bisa kamu jadiin duit Iya kan? Iya juga sih Kebetulan sudah lama kita gak foe-foya Sejak saya diseraikan istri saya Saya jalan dulu ya Hati-hati ya sayang Dia belum jauh kok Cepetan, cepetan Siapa sih ini orang yang iseng naruk balok di jalan kayak begini? AAAAAH! Astagfirullahaladzim! AAAAAH! Terima kasih sudah menonton! Tidak! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dari awal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu pengen Terima kasih telah menonton 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 Bukan, saya tidak jauh, Asrul yang mencoba kamu, Asrul yang mencoba kamu, Dila, Dila, kenapa saya jadi sakit begini? Anak! Tolong, tolong, tolong Ibu! Ibu Ana. Terima kasih. 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 Terima kasih.